Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Anak-anak abi yang soleh dan soleha Siswa-siswi SD Islam Azharah Bandar Lapung Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Tahfizul Quran Menghapal Quran Surat Al-Mujadalah Juz 28 Ayat 18 dan 19 Baik sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini Baiknya kita berdoa dulu Agar kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT Silahkan kita buka surat Al-Mujadalah ayat 18 dan ayat 19 Nah, Abi mengajak kalian Ayo, jangan malas-malas kita untuk membaca Al-Quran Karena menghapal kuncinya hanya membaca Kita baca sebanyak-banyak mungkin Nanti InsyaAllah kita akan menghapalkannya Bagaimana? Sudah dibuka ayat 18 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yawma yab'athuhumullah jamيعan Fayahlifun lahu kema yahlifun lakum Wayahsabun annahum ala shayy A'la innahum humulkazibun Yawma yab'athuhumullah jamيعan Fayahlifun lahu kema yahlifun lakum Wayahsabun annahum ala shayy A'la innahum humulkazibun Yawma yab'athuhumullah jamيعan Fayahlifun lahu kema yahlifun lakum Wayahsabun annahum ala shayy A'la innahum humulkazibun Itu ayat 18 Sekarang ayat 19 Pindah Lihat ayat yang abis baca Istahwadha alaimu shayytanu Fa'ansahum zikrallah Ula'ika hisbus shayytan Ala inna hisbas shayytanihumul khasirun Api ulangi sekali lagi Dengarkan dengan baik-baik Istahwadha alaimu shayytan Fa'ansahum zikrallah Ula'ika hisbus shayytan Ala inna hisbas shayytanihumul khasirun Api ulangi lagi Lihat ayat yang abis baca Istahwadha alaimu shayytan Fa'ansahum zikrallah Ula'ika hisbus shayytan Ala inna hisbas shayytanihumul khasirun Api ulangi lagi Istahwadha alaimu shayytan Fa'ansahum zikrallah Ula'ika hisbus shayytan Ala inna hisbas shayytanihumul khasirun Dengarkan kembali Istahwadha alaimu shayytan Fa'ansahum zikrallah Ula'ika hisbus shayytan Ala inna hisbas shayytanihumul khasirun Alhamdulillah Kita sudah menghapal Quran Surat Al-Mujadalah ayat 18 Dan ayat 19 Mudah-mudahan kita selalu diberi Pertolongan oleh Allah SWT untuk menghapalkan kalam-kalamnya Abi nasihatkan kepada kalian Ingat Jangan malas-malas untuk membaca berulang-ulang kali Karena kunci daripada menghapal Yaitu adalah Kita melafazkan sebanyak-banyak mungkin Kemudian sering didengar Dan Berikhtiar Berjuang Berusaha Kemudian berdoa kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton